Seorang hamba adalah seorang yang rela kehilangan haknya, hak untuk apa? Hak untuk kesenangan. Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu mungkin selama menantap saya dan berkata, jadi kita pendeta orang Kristen gak boleh senang, harus menderita. Bukannya gak boleh senang, tapi kesenangan bukan fokus. Kalau kesenangan menjadi fokus kita, kita akan menghalalkan segala cara dan kita jadi seperti orang dunia. Fokus kita adalah kebenaran. Baru Tuhan yang akan memberkati kita dengan kesenangan, karena kesenangan kita beda sama orang dunia. Orang dunia kesenangannya apa sih? Dia senang kalau orang yang buat kita susah menderita. Duh pendeta, saya itu diomongin yang gak-enggak sama dia gitu pendeta, tapi puji Tuhan. Tuhan itu bela saya, dia naik motor pendeta, dia jatuh. Pas giginya itu, kenapa trotoar pendeta? Tafuraga, tafiaro semua pendeta. Itu kayak senang banget gitu. Kalau kita anak Tuhan kesenangan kita beda. Kita senang kalau nama Tuhan dipermuliakan. Kita senang kalau jiwa-jiwa diberkati. Kita senang kalau setiap janji Tuhan boleh terjadi dan berlaku dalam hidup kita yang setuju beri ke tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Terima kasih.